5 September 2005 menjadi catatan hitam bagi penerbangan Indonesia. Mandala Airlines penerbangan RI-091 merupakan sebuah pesawat Boeing 737-200 milik Mandala Airlines yang jatuh di kawasan Padang Bulan, Medan Indonesia pada 5 September 2005. Kecelakaan ini terjadi saat pesawat sedang lepas landas dari Bandara Polonia, Medan. Pesawat itu rencananya akan bertolak ke Jakarta via Padang dengan jadwal keberangkatan pukul 9 lebih 40 waktu setempat. Mandala Airlines penerbangan RI-091 ini mengangkut 112 penumpang dan 5 awak. Penumpang yang tewas berjumlah 100 orang dan 49 orang di darat turut menjadi korban. Sedikitnya 17 penumpang dilaporkan selamat. Di antara korban kecelakaan yang meninggal dunia termasuk Gubernur Sumatera Utara Tengku Rizal Nurdin yang rencananya akan bertemu Presiden serta mantan Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar. Saat lepas landas pada pukul 9.40 waktu Indonesia Barat, pesawat dalam posisi tidak sempurna. Saat pesawat melaju di runway, roda pesawat sempat meninggalkan asfal runway sejenak. Kemudian stel atau kehilangan daya angkat sehingga jatuh kembali ke landasan dan terus melaju hingga keluar ujung landasan atau overrun. Setelah itu pesawat juga sempat melompati anak sungai Babura. Pesawat menabrak tiang listrik sebelum jatuh ke jalan dan menimpa rumah warga yang terletak hanya sekitar 100 meter dari bandara. Kemudian menghantam rumahan dan akhirnya meledak dan hancur berkeping-keping. Hanya tersisa ekor pesawat bertuliskan PKRIM. Sebanyak lima rumah warga yang tertimpa badan pesawat juga terbakar. Mengutip kompas.com, berdasarkan kesaksian seorang penumpang yang selamat, pesawat baru saja lepas landas dan tiba-tiba oleng ke kiri lalu mulailah api menjalar. Kobaran api selain menghanguskan pesawat, juga menghanguskan puluhan rumah dan kendaraan bermotor. Api yang terus menyala menyulitkan usaha penyelamatan jenazah dari bangkai pesawat dan kondisi di sekitar lokasi pun padat oleh penduduk yang penasaran. Sepihan badan pesawat berterbangan dan berhamburan di jalan Jimin Ginting atau 100 meter dari Pasar Pagi Padang Bulan, Medan. Akibatnya warga di sekitar lokasi juga turut menjadi korban. Mereka terdiri dari penghuni rumah, pemilik warung, pengayuh becak, dan pejalan kaki. Mengutip tribuntimur.com, berdasarkan penelitian Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dengan Tim Investigasi Nasional Transportation Safety Board dari Amerika Serikat, menemukan bahwa terdapat kerusakan yang menyebabkan salah satu mesin pesawat tersebut tidak bertenaga. Kemudian pada 12 Oktober 2006, KNKT menyatakan bahwa menurut hasil penyelidikan, Mandala Airlines penerbangan RI-091 jatuh akibat kondisi flap dan slab, yaitu alat penambah daya angkat pesawat saat lepas landas yang tidak turun, serta prosedur ceklis peralatan yang tidak sesuai persyaratan. Kerusakan teknis ini tidak disadari oleh kru, yaitu pilot dan kopilot. Flaps sendiri adalah sirip tambahan di sayap pesawat, sementara slats berada di pinggiran depan sayap.